Setelah videonya viral dan mendapatkan banyak simpati dari warganet Kakek Sunardi, seorang buruh tebu di Lampung yang mengaku diupah uang mainan, ternyata merekayasa kejadian tersebut. Kisah Kakek Sunardi sempat menarik perhatian selebritas Baim Wong. Setelah sempat viral, kisah Kakek Buruh Tebu di Lampung yang mengaku diupah uang mainan, selebritas Baim Wong tertarik untuk mencari tahu langsung kisahnya. Baim Wong mendatangi rumah Kakek Sunardi. Tetapi belakangan diketahui uang mainan tersebut bukan upah dari menebang tebu, namun Sunardi menemukan dompet di jalanan. Hal itu terungkap setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap Kakek Sunardi yang mendatangi perusahaan tempat yang pernah bekerja. Setelah diselidiki, polisi mengungkap bahwa pernyataan Sunardi ternyata rekayasa. Atas perbuatannya, Sunardi memohon maaf dan mengakui uang mainan tersebut ditemukannya di pinggir jalan. Uang mainan tersebut adalah saya nemu di pinggir jalan, bukan hasil tebang tebu di BCGM. Jadi itu semua adalah rekayasa saya sendiri. Untuk itu, sekali lagi saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sebesar-besarnya. Sebelumnya, sempat simpang siur mengenai kebenaran dari video yang viral tersebut. Tapi kini kakek buruh tebu itu sudah mengakui bahwa ia menemukan uang mainan itu di pinggir jalan. Tim Liputan, Kompas TV